Oke Sobat Survivor, dimanapun anda berada Kembali lagi kita vlogging dari rumah Bang Iqbal Terima kasih telah menonton 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 melengkapi yang kurang kecil-kecil seperti itu mungkin kayak jendela ini mungkin ada yang harus kita biar simetris mungkin seperti itu harus dipaskan memang betul-betul ini kerjanya siapa bang yusran biasa sama nih anak bang iqbal nama siapa julie julie tetet oh gitu nah ini lagi sedang makan bakso arema wih di luar biasa bakso arema margo lillah bukan margo lillah margo polo tuh yang di kilo 657 oke bang boleh sambil video kan bang boleh boleh beneran dari malang ini dari arema iya mas oh di arema tapi orangnya magelang oh magelang tapi resepnya mantap jiwa ini baru mantap ini resep jawa timur pembuatnya jawa tengah mantul ya ini dari magelang di desa yang mana Bang Mas Paten Gunung Magelang Kota Madia Paten Gunung Paten Gunung jadi hari ini kita traktir anak-anaknya Bang Iqbal nih baso arema ala magelang oke luar biasa mantap jiwa ini biasanya habis nih Mas selalu kadang habisnya habis ya hari-hari gaji gini kan habis Oh gitu ini lagi sedang tanggal muda ya tua mudanya aja Mas Oh iya kita belum kenalan Bang siapa namanya Bang Sukirno Oh Mas Sukirno panggilnya Mas Kirno ya sudah berapa lama di bulungan Mas saya di bulungan udah hampir dua tahun lah sudah dua tahun ya iya oke jadi mereka sudah pada capek kerja semuanya dari tadi jadi kita mau traktir baso asli magelang keluarga sudah disini semua atau kadang-kadang pulang juga disini di bulungan maka istri ya di kilo dua Oh di kilo dua ya kontrak situ Mas ini kemarin bukan warga trans ya bukan bukan perantau Oh perantau memang ya Mas Kirno perantau dari magelang jualan baso ala malang luar biasa jadi apa yang mereka lakukan saat ini yaitu mereka membuat pintu dan jendela Bang Yusran melengkapi jendelanya nah Bang Iqbal menyelesaikan bagian terpenting juga yaitu pintunya bukan begitu ya Bangnya iya udah capek Bang pastilah capek ya tetap semangat makasih Bang luar biasa nih Bang Yusran ini sedang kita pikirkan juga supaya ada pondoknya juga katanya ya dan yang paling penting lagi pasangan hidup capek banget sudah Bang Yusran sebenarnya luar biasa tapi karena apa ya kesetia kawanan bersama Bang Iqbal jadi mereka bekerja tak kenal lelah nah ini Mas Bejo Singgwanteng dewe saya saya iya dan juga nih ada apa pemerhati artis artis Kaltara gimana jadi saya masih adik-adik lah boleh-boleh sedikit aduh apa setelah melihat pondok ini jadi awalnya seperti ini Mas Bro boleh kita lihat Turing jadi sebelumnya mereka ini ya Bang ya kayak Opsi awal ya iya boleh-boleh jangan-jangan kita boleh lihat nah jadi kemarin kemarin ada juga donatur yang diawal sebelum rencana buat pondok ada yang dari Jakarta ditip dana sama Bang Iqbal jadi dia beli apa namanya ini mulsa ya jadi ini kamarnya terus ini dapurnya rapi loh nah tuh dapurnya seperti ini walaupun sederhana tapi rapi ya Bang ya rapi rapi sekali betul-betul keluarga dari Bang Iqbal ini juga bukan hanya sekedar membuat tapi juga menjaga kebersihan disini betul sekali ini ini pertama kalinya saya kesini Bang baru pertama kalinya kesini ya pertama kalinya kesini dan tadi juga melihat video-video dari abang tuh saya pengen juga bisa lihat-lihat kesini seperti itu karena kemarinnya saya di kunjungi Bang Iqbal sekarang giliran saya harus mengunjungi kegiatan teman-teman disini nanti boleh mewawancarai saya gitu ya boleh mewawancarai disini ada adik-adik lagi makan baso nanti Bang Boy juga pesen lah makan-makan juga nanti boleh Bang gua serpat repot Bang hehehe silahkan mas Kirno satu lagi nih nah ini lagi sedang menikmati silahkan menikmati adik-adik pedes ya oh enggak oke ini keriting ini agak sedikit mengalami gangguan ini namanya keriting daun sih jadi ini daun ya penyakit ya Bangnya ya penyakit karena sering hujan eh anu lagi berapa lagi dua lagi disana saat empat lagi berarti lima mangkoknya Masang belum oh belum habis ya oh gitu udah papa nunggu kan ya iya belum nah ini yang selalu mencari teman dunia akhirat ini luar biasa hehehe hehehe mantap kali kok makan disini tuh iya merakyat gitu ya merakyat Bang ini dari Wonosobo Mas Kirno ah tonggo ini ganteng dewe ini di Wonosobo di Wonosobo sobat survivor emm kalau memang harus dipaksakan selesai memang agak ribet cuman pelan-pelan yang penting ee tetap serius dikerjakan hingga hari keempat sudah sekeren ini gitu banyak juga yang bertanya berapa dana kalau misalnya saya mau buat rumah dengan model yang sama gitu kalau di bulungan sebenarnya anda harus siap-siap dana sekitar 30-an gitu sekitar 30-an untuk bangunan seperti ini apalagi kalau di dalamnya di custom lagi gitu karena kayu ternyata sudah mulai mahal ya apalagi kalau anda memutuskan untuk menggunakan kayu ulin jadi ini kebunnya Bang Iqbal memang luar biasa masih perlu persilangan tapi dengan semangat dan kerja keras mereka berdua Bang Iqbal dan Bang Yusran hingga akhirnya sebenarnya sudah banyak tanaman-tanaman di dalam sini cuman karena terlalu luas jadi tidak terlalu nampak semuanya tuh jadi kita usahakan nanti masih ada dana itu kita profil sama apa lagi namanya nih sama chat terus juga kita pikirkan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya jadi sekali lagi nih bukan dari dana pribadi kita tetapi orang-orang baik di luar sana yang mensupport kita selama ini sehingga operasional kita bisa berjalan dengan baik baik dari luar negeri dari Hong Kong dari Australia Malaysia Singapore mendukung kita sehingga sudah sekeren ini nanti ke depannya mungkin ada terasnya lagi terasnya lagi di sini ada atap terasnya karena masih ada sisa atap sekitar 10 lembar dan masih cukup untuk terasnya jadi masih ada terasnya nanti tapi yang paling penting adalah mereka bisa tempati dulu ya teras itu bisa nomor 2 jadi yang penting mereka bisa tempati dulu bisa nyaman dan secara dinamis Bang Iqbal akan terus memikirkan gimana caranya supaya terus ada perkembangan untuk bangunan ini dan kita juga sedang berkomitmen untuk nanti Bang Iqbal harus punya nomor kening sendiri khususnya untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya yang cukup banyak terutama juga baby-nya yang akan lahir dalam waktu dekat terkait banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang mungkin belum bisa kita jawab ada hal-hal yang mungkin secara pribadi mungkin tidak bisa kita mewakili Bang Iqbal untuk menjelaskan namun begitu yang paling utama di sini adalah pembangunan rumah Bang Iqbal sudah bisa ditempati dan rumahnya yang sebelah sini nanti bisa dibersihkan atau disingkirkan supaya lebih indah terus ada juga dengan amanah dari pemerintah daerah supaya jalan poros ini bisa lebih indah untuk dilihat oleh tamu-tamu yang datang baik sobat survivor Bang Iqbal boleh istirahat dulu makan baso dulu istirahat dulu Bang Iqbal iya Bang Iqbal belum mau beristirahat ada apa sih dengan jendelanya kok masih ini ya belum simetris atau gimana mas bro belum simetris oh begitu belum seimbang gitu ya betul tapi Bang Iqbal kalau udah lapar makan aja dulu aman belum wuh selalu begitu mas selalu begitu selalu kenyang-kenyang terus bang bang Yusra ini sudah sabuk biru hehehe hehehe luar biasa luar biasa tapi bang Iqbal luar biasa sobat survivor ada jadi gimana bang mas peco keluar kah? keluar bang harus keluar ya ya keluar sedikit ini 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 mulai ada ini sudah bisa atau memang belum bisa gerak sudah bisa ya sudah bisa ya oke siap bang nah masih ada jendela ini juga jadi sekali lagi ini bukan pintu keluar ya ini adalah pintu ke kamar sebelah nanti jadi pintu keluar ya sebelah sini nanti sebelah kiri karena disini nanti karena dapur seperti itu dan sejuk sekali Anda bisa membayangkan disini ada perkebunan teh gitu hehehe enggak ya walaupun disini berada di perbukitan tapi Kalimantan di perbukitan semacam ini itu masih panas masih panas sekali panas banget apalagi ketika panas matahari sedang berterik sedang terik cerah seperti itu karena walaupun perbukitan tapi tidak terlalu tinggi dan dekat dengan laut sebenarnya daerah ini oke jadi ini pemasangan jendelanya oleh mas peco sing kuanteng dewe setelah makan baso tadi bisa lebih kuat katanya mas peco ya lebih nalar lagi lebih nalar mantap jiwa nah ini bang Yusran sing kuanteng dewe pen película nalaman kondeng berang jelannya makan dulu lah bang penem dating salah ya abang dulu lah abang ibal dulu makan o gitu R vicc bank yusran makan dulu lah bang silahkan di tawang terus iya, makan ya sudah bang, capek sudah abang ini silahkan makan bang bang Yusran, menikmati baso dari Magelang ala Malang kita mau lihat hasil pekerjaannya bang Yusran sama bang Mas Beco ini apakah sudah bisa menutup dengan sempurna? kalau sempurna kayaknya belum bang soalnya masih agak kelebaran ya jadi harus dikikis lagi? masih dikikis tapi bingung juga ini dikarenakan kayunya ini masih mentah bang masih bisa gerak ini kalau kita kikis nanti kalau sudah kering dia akan, apa sih? bolongnya lebih lebar begitu bang maksudnya bang? saya tidak mengerti sama saya tidak tahu iya 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 penutupan ayo makan ayo makan jelok wih dih oh iya ini belum menutup sempurna ya cuman uniknya kita tidak perlu beli daun pintu sama daun jendela ya karena mereka bisa sekreatif ini bisa mereka bikin pintu sendiri gitu itu keren tinggal ngikis tinggal ngikis lagi nanti mas bro gimana caranya apakah nanti kita arahkan mereka religions ah bentab harus ada lingkaran internitas istilah yang indah luar biasa penuh memperkuat ya ah gitu ya tapi memang kalau untuk keny 나왔u rumah-'romba biasanya memang di luar bang kalau memang bukannya ke luar mak tak oh gitu ya, kalau jendela ya kalau pintu baru sudah dalam ya betulh, sesuai ini membukanya ke dalam kalau pintu Kalau jenda, kebanyakan bukannya keluar Oke lah kalau begitu Baik, itu lagi sedang menikmati Baso Dan Pak Pak Kirno Kenal gak? Itu Tetangga, bang Tetangga dari Jawa Itu Magelang Hewona Sopo Mas, sudah ada maksonya? Sudah ada kelasnya? Bangkoknya belum? Oke deh, baik kita tunggu Apakah sudah selesai? Karena kita mau menikmati Baso ala Pak Kirno Pak Kirno kan namanya? Iya, Pak Kirno Boleh dibuka dulu Pak? Mantap jiwa Oke, baik Sobat Survivor Demikian video kita Jangan lupa dukung terus Asian Survivor